Ratusan tenaga kerja bongkar muat atau TKBM Komura Pelabuhan Palaran Senin siang berdemonserasi di pengadilan negeri Samarinda. Tujuannya yakni mendesak pengadilan segera menindak PT Pelabuhan Samudera Palaran atau PSP agar membayar upah mereka sebanyak 18,6 miliar rupiah. Para buruh mendesak pengadilan melakukan eksekusi karena gugetan perdata yang diajukan buruh sudah final setelah berbagai persidangan hingga tingkat kasasi dimenangi buruh. Jadi saya juga sempat terlibat langsung dalam pertemuan dua kali di Samarinda maupun di Jakarta yang dimimpin langsung Kementerian Berhubungan dan Jirjen Berhubungan Laut beserta diurutung Kementerian. Jadi kalau saya melihat etikat baik daripada PT PSP tidak akan menjalankan perintah pengusahaan PT. dan tidak akan menjalankan pembayaran sedikit pun ke pemurahan. Tahu alasannya apa? Dan yang sempat saya kesalkan, sedikit saya kecewa karena ada stepmen dari pihak PSP yang menyatakan supaya set pun kami tidak akan membayarkan ke pemurahan. Panitra pengadilan negeri Samarinda meyakinkan bahwa eksekusi segera dilaksanakan. Saat ini beberapa kelengkapan untuk proses eksekusi tengah dikerjakan. Ini kan sudah lama Pak, kenapa kalau belum sampai di eksekusi itu ada kendala apakah yang sehingga menghambat eksekusi tadi Pak? Jadi perkara ini kan sampai ketika kasasi, baik tingkat pengadilan negeri kemudian banding, kasasi, dan setelah kasasi pun ada pengajian kepada hukum PK di Bia, termohonnya. Kalau menunggu semuanya selesai itu Pak? Dan PK-nya sudah putus pada bulan Juni kemarin. Oh Juni kemarin, jadi akan segera ini Pak ya? Asal sudah dilaksanakan. Tepakat apabila pengadilan tinggi, pengadilan negeri Samarinda tidak sanggup, kita sudah menghambatkan. Meski sudah mendapat angin segar dari pengadilan, namun para buruk mengancam akan kembali turun berdemonstrasi jika eksekusi tersebut tidak segera dilaksanakan. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Semua orang-orang tinggal, Tunggung, apabila kita akan membuat hukum jalanan? Tunggung! Tunggung! Tunggung!